Alright, pada seri belajar Laravel 7 dari awal, sepertinya krut kita sudah selesai. Jika kita lihat, ini sudah mencapai episode 24. Namun sampai sekarang kita belum membahas yang namanya authentication, kita belum membahas namanya relationship. Nah, di sini saya akan mengajarkan Anda dua model relasi. Yang pertama itu adalah one to many, dan yang kedua nanti adalah many to many. Oke, yang pertama kita akan membahas one to many karena ini yang paling mudah untuk dipahami. Nah, sekarang jika kita lihat pada project kita, di sini kita mempunyai post. Dan sama sekali tidak mempunyai relasi ke tabel apapun. Nah, oleh karena itu yang pertama kita implementasikan adalah kategori. Karena ya pastinya setiap post itu mempunyai kategori ya kan. Dan ingat, ketika Anda belajar relasi, pikirkan logikanya dulu. Ketika misalnya setiap post pasti mempunyai satu kategori, dan pastinya setiap kategori mempunyai banyak post. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita lakukan. Kira-kira jika Anda pernah belajar basic MySQL, itu yang disebut dengan inner join. Oke, tapi ketika misalnya Anda menggunakan laravel, kita tidak akan menentu yang namanya inner join. Melainkan kita akan bermain di eloquent nantinya. Yang pertama saya akan set up new tabel atau new model pastinya. Dengan nama kategori. PHP, artisan, mac, model. Karena kita ingin membuat kategori dan segala migrationnya, maka kita buat di sini model. Kita buat di sini namanya kategori. Dan kita buat dash M untuk membuat migrationnya. Oke, jika sudah sekarang, file itu ada di database migration, di sini ada create categories table. Nah, di sini kita isi fillnya. Dan Anda pasti sudah mengetahuinya bahwa file itu tidak akan dibuatnya ini saja. Melainkan ada juga yang namanya modelnya, yaitu ada di up, di sini ada kategori.php. Oke, sekarang kita akan fokus di kategori. Saya akan buat di sini tabel, string, name, dan sini akan membuat untuk slugnya. Oke, sekarang tugas kita adalah migrate. PHP, artisan, migrate. Jika sudah sekarang, kita akan set up relasinya terlebih dahulu. Oke, saya bilang tadi kepada Anda bahwa setiap kategori pasti mempunyai banyak post. Ya kan, maka di sini kita buat public function, post. Di sini kita buat return, this has many post. Ya, seperti itu. Dan pay attention, jika Anda lihat di sini ada post, ya kan, postnya itu plural, bukan singular. Tapi ketika misalnya kita implementasikan nanti di post modelnya, kita buat dia singular. Ini saya akan hapus, dan saya akan buat di sini public function kategori return, this has one. Kita panggil modelnya, kategori class. Nah, sekarang jika Anda tidak tahu bahwasannya, di sini kita membuat relasinya. Namun, sebenarnya jika kita lihat fill kita yang ada di database, tepat pada post table. Di sini kita tidak mempunyai satu pun relasi untuk ke kategori. Makanya karena itu kita akan tambahkan satu fill yang namanya kategori ID. Jadi setiap kita nanti meng-input postnya, itu akan ada kategori ID-nya. Oke, sekarang jika kita refresh, harusnya kita sudah mempunyai kategori table di sini. Dan langsung saja saya akan buat di sini yang namanya, misalnya laravel, dan slugnya kita buat di sini laravel. Untuk kreditnya kita buat now, biar supaya dia membuatkan timestamp sekarang gitu. PHP, dan di sini kita buat PHP now, dan di sini kita buat now. Satu lagi kita buat di sini, CSS, CSS now, dan di sini kita buat now. Oke, dan sekarang tugas kita adalah membuat fill baru pada post table. Tapi kita tidak sebodoh itu, kita tidak akan melakukan atau menambah fill-nya tepat di tabelnya. Kita mempunyai migration yang Anda juga sudah mempelajarinya. Maka sekarang kita buat command line, PHP, artisan, make migration add, kategori, ID to, post, table. Kita enter, maka sekarang dia sudah terbuat, maka kita akan langsung meng-codingnya. Kita buat di sini, ya ini dia add, kategori to, post table. Pinternya Anda juga pasti tahu bahwa dia sudah menarget post table, karena kita di sini buat prefix post table untuk akhirnya. Oke, di sini kita akan buat table. Untuk unsign big integer ke kategori, ID. Nah, unsign big integer ini ya biasa. Dia adalah fill big integer dan type-nya itu adalah unsign. Tapi ada keyword satu lagi yang namanya for end ID. Sama saja itu seperti unsign big integer, hanya saja penulisannya lebih singkat seperti ini. For end ID, seperti itu. Dan sekarang saya akan buat di sini table, drop, column, kategori, ID. Oke, sekarang jika kita migrate ini, saya tidak tahu apakah ini error atau tidak. Karena kita sudah mempunyai data di sini, di post ini. Coba dulu kita buat di sini, PHP, artisan, migrate. Oke, dia tidak error, maka sekarang jika kita refresh di database, harusnya dia sudah mempunyai kategori ID di sini. Oke, coba kita buat dia di bawah ID saja, dari pada paling bawah. PHP, artisan, migrate, rollback. Oke, jika sudah sekarang di sini, saya akan buat after name. Yang kita pelajari di waktu migration 101 ya. Sorry, bukan after name, tapi after ID. Sekarang kita akan buat di sini, PHP, artisan, migrate. Harusnya dia berada di setelah ID. Ya, kira-kira seperti ini yang kita inginkan. Jika sudah, sekarang saatnya kita buat sampelnya dulu. Coba dulu untuk itu manual, kita buat pada database. Untuk post yang pertama, ID-nya kategorinya 0 di sini. Oke. Hmm, sebenarnya ini salah ini ya. Kenapa dia 0 di sini? Hanya karena dia big integer atau integer type-nya. Makanya dia 0 otomatis. Coba dulu kita rollback sekali lagi, akan kita ganti menjadi null label saja. PHP, artisan, migrate, rollback. Dan saya akan rubah dia. Add, kategori ID to post table. Dan di sini kita akan buat dia, null label. Agar supaya seandainya dia tidak mempunyai kategori, juga tidak akan error. Saya akan buat di sini, PHP, artisan, migrate kembali. Jika sudah, sekarang kita refresh di database, pastinya dia adalah null. Dan sekarang saya akan buat untuk post yang pertama, kita buat ID 1. Dan untuk post yang kedua, kita buat ID 2. Dan post yang ketiga, kita buat ID 3. Dan sama dengan yang post 4, kita buat juga ID 2 di sini. Biar supaya jelas. Nah, sekarang kita akan tes ini melalui TinkerPay yang pertama kali sebelum kita lanjut untuk di codingnya. Yang pertama, saya akan buka di sini, PHP, artisan, Tinker. Di sini saya akan select dulu kategori yang pertama. Kategori, kita buat di sini variable. Dan kategori, pane 1. Kita enter. Maka di sini sudah dia aliaskannya ke kategori model atau kategori fill yang pertama. Pertama, itu adalah variable. Dan sekarang, jika kita buat di sini kategori, itu misalnya post. Dan kita enter. Maka di sini ditunjukkannya bahwa saja dia mempunyai post yang ini. Atau jika kita lihat pada database, dia adalah yang pertama. Yang di sini, jika Anda lihat dia mempunyai kategori 1, yaitu adalah Laravel yang ada di sini. Dia mencari ID yang ada di sini. Maka sekarang, seandainya jika kita tampilkan kategori yang kedua, dia mempunyai dua post di sini. Apakah tampil dua-duanya? Coba kita lihat, kan gitu. Nah, di sini saya akan buat kategori 2. Atau 2 kita buat di sini. Kita buat di sini kategori, find 2. Dan sekarang, saya akan buat di sini kategori 2. Dan saya akan buat di sini post. Kita enter. Maka dia mempunyai dua post di sini. Yang pertama adalah yang ini. Yang kedua adalah yang ini. Oke. Mungkin Anda bingung di sini. Hanya karena kita mempunyai relasi yang sudah kita setel pada kategori table tadi. Kategori modal maksudnya. Di sini, post. Jadi, setiap. Jika Anda mengerti bahasa Inggris, pasti Anda mengerti bahwa ini adalah mempunyai banyak artinya. Has many post. Namun, apakah kita bisa menampilkan post-nya dan juga menampilkan kategorinya? Oh, pasti bisa. Karena kita juga sudah mempunyai relasinya pada post.php yang ada di sini. Has one. Tapi sebenarnya, jika Anda tidak tahu. Ketika misalnya kita menggunakan has one, itu hanya mempunyai satu row pada table yang kita select. Ya, mungkin agak advanced. Tapi yang jelasnya, ketika misalnya kita menggunakan. Has many di sini, seianya kita harus membuat inverse-nya. Yaitu adalah belongs to. Nah, coba kita buat di sini belongs to. Seperti itu. Nah, sekarang saatnya kita menampilkan post-nya dan juga kategorinya. Coba kita lihat pada table. Di sini kita mempunyai post yang pertama. Itu mempunyai kategori satu, yaitu adalah laravel. Coba kita buat di sini post. Post. Pine. Satu. Kita select. Dan dia pasti mempunyai kategori di sini. Namun, coba kita buat di sini. Post. Post. Kategori. Name. Kita enter. Oke, dia error hanya karena kita sudah merubah di sini belongs to. Namun, kita tidak restart tinkernya. Coba dulu untuk itu kita exit. Dan boot up lagi tinkernya. PHP. Artisan. Tinker. Dan coba kita select dulu post. Post. Pine. ID satu. Dan sekarang kita post. Kategori. Kita buat di sini. Name. Dan kita enter. Maka muncul di sini laravel. Coba kita tampilkan post yang kedua. Dan jika kita lihat di sini, post yang kedua itu adalah mempunyai kategori yang kedua, yaitu adalah PHP. Ya kan? Coba kita buat di sini. Post. Pine. 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 Dan ini coba kita buat dulu variabelnya ke post to. Dan sekarang kita buat di sini. Post. To. Kategori. Name. Kita enter. Maka yang muncul adalah PHP. Nah bagaimana seandainya jika kita ingin menampilkan semuanya. Contohnya kita ingin menampilkan juga slug yang ada di kategori. Yang ada di sini. Kan ada slug, ada name juga. Kita tidak hanya ingin menampilkan namenya saja. Dan slugnya juga ingin kita tampilkan. Kan gitu. Maka di sini kita buat. Ya. Post. To. Di sini kita buat kategori. Seperti itu. Dan kita enter. Maka dia muncul semuanya di sini. Oke. Jika sudah. Sekarang kita bisa menampilkannya di browser. Tapi kita tidak mempunyai banyak post di sini ya. Yang mempunyai kategori. Kita hanya mempunyai yang pertama sampai keempat saja. Bagaimana jika kita hapus semua postnya. Karena kita sudah mempunyai factorynya. Maka sekarang kita bisa memasukkan kategori ID ini ke factory postnya. Coba dulu untuk itu. Saya akan klik kanan dan trunk di sini. Atau empty table. Kalau Anda menggunakan PHP My Admin. Kita command S biar supaya ditersimpan. Dan sehingga post table sudah kosong sekarang. Kita refresh di browser. Maka sekarang tidak ada post. There is no post. Kan gitu. Sekarang kita akan pergi ke factory. Ya. Pada database ada factory. Di sini ada post factory. Kita buat di sini. Kategori. Kita bisa buat relasi juga di sini. Namun hanya karena kita mempunyai 3 kategori yang ada di sini. Maka kita buat di sini. Bisa. Run antara 1 sampai 3. Ya. Jika sekarang kita buka terminal. Dan run untuk factorynya. Kita exit dulu karena harus di restup dulu. Jika tidak dia tidak akan terbaca komen yang kita ubah tadi di factory kita yang ada di sini. So kita buat di sini. PHP Artisan. Tinker. Dan coba kita buat di sini factory. Up. Post. Dan coba kita buat di sini 50 post saja. Kita buat di sini create. Biar supaya dia membuatkan kita 50 post. Jika sudah sekarang kita refresh di database. Maka dia sudah mempunyai kategori dari masing-masing post. Dan jika sekarang kita refresh di browser. Ya. Pasti dia sudah mempunyai post. Namun di sini belum kita tampilkan yang namanya kategorinya. Bagaimana jika kita tampilkan dia tepat waktu kita membacanya di sini. Ya. Oleh karena itu saya akan buka pada text editor. Dan lihat untuk resources. View. Post. Dan di sini kita lihat ada show.php. Oke. Ya. Di sini ada post title. Coba kita buat dulu di sini. Satu div. Dan dengan kelas. Tag. Secondary. Dan di sini kita buat. Sangat mudah sekali. Seperti yang kita lakukan di tinker tadi. Post. Kategori. Name. Dan sekarang jika kita refresh di browser. Pastinya kita mempunyai CSS di sini. Coba kita lihat post yang lain. Apakah ini yang berbeda? Ya. Di sini jika Anda lihat adalah Laravel. Dia sudah dynamic. Dan tidak ada salahnya jika kita buat di sini. Mi. Dan kita buat di sini. Post. Create it. Add. Format. Bisa juga kita buat di sini. Format daripada div for human. D. F. Y. Dan pastinya ini kita buat ke dalam kali bracket. Biar supaya dia bisa menampilkannya. Sekarang jika kita refresh di browser. Ya. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Dan satu lagi kita buat di sini. HR. Biar supaya dia mempunyai pembeda dari mulai title. Dan juga detailnya. Kita refresh. Kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Alright. That's it for this lesson. I'll see you on the next video.